Intro Dalam panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Idewagedi Palguna, Manahan MPC Tompul dan Aswanto MK menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Hal Merah Tengah 2017 pada Jumat 17 Maret 2017 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Perkara yang teregistrasi dengan nomor 8 garis miring PHP BUB 15 2017 ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Mutiara T. Yassin dan Kabir Kahar Pada pokok permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Aci Kurnia pemohon menyebutkan, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hal Merah Tengah perolehan suara pemohon sebanyak 14.004 suara Sedangkan pasangan calon prai terbanyak, yakni Edi Langsaret dan Abdur Rahim Dayani yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 15.132 suara Dia menegaskan, selisih peroran suara antara pemohon dengan pasangan calon prai suara terbanyak adalah 1.128 suara atau 3,87% Menurutnya, selisih tersebut terjadi karena terdapat banyak kecurangan di 8 TPS di Kecamatan Patan Utara Sehingga, pemohon meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di 8 TPS tersebut Selain perselisian hasil pemilihan Bupati Hal Merah Tengah MK juga menyedangkan 3 perkara lain yang dibuakti yang sama Ada pun perkara yang dimaksud, yaitu perselisian hasil pemilihan Bupati Maluku Tenggara Parat diajukan oleh Dharma Olatmangun dan Markus Faragnimela pasangan calon nomor urut 3 Perselisian hasil pemilihan Bupati Maluku Tengah diajukan oleh Al-Trasopakua dan Aswar Rahim pasangan calon nomor urut 3 Dan perselisian hasil pemilihan Bupati Maluku Tenggara Parat diajukan Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Yusuf Sileti pasangan calon nomor urut 2 Tim Liputan, MKTV News, Melapurga